Pemeriksa sebagai upaya mendorong pertumbuhan iklim kendaraan listrik, PT PLN Persero membuka peluang kerja sama usaha franchise atau waralaba stasiun SPKLU, di mana kendaraan listrik dan infrastruktur merupakan investas jika panjang. Sebagai upaya mendorong pertumbuhan iklim kendaraan listrik, PT PLN Persero membuka peluang kerja sama usaha franchise atau waralaba stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Pertama di Jawa Timur, SPKLU franchise ayam goreng geringing lombok di Citralen, Surabaya resmi beroperasi sejak April 2023. Stephen, pemilik SPKLU franchise ini mengaku skema partnership yang diterapkan PLN sangat mudah. Ia tidak perlu direpotkan dengan perizinan, penyediaan peralatan, pemeliharaan dan pendukung infrastruktur pengisian ulang kendaraan listrik. Saya juga selaku dari pemilih franchise ini, SPKLU PLN ini, kita juga mendukung program pemerintah agar kendaraan listrik di Indonesia ini dapat semakin populer dan banyak. SPKLU PLN ini agar dapat dikenal di dunia luas lah gitu, di luar negeri juga bahkan. Sejak akhir 2022, itu dari tahap proses pengajuan, terus proses pembangunan sampai finish dan terintegrasi dengan PLN mobile April 2023. Saya adalah pelanggan dari SPKLU PLN yang ada di geringing lombok ini. Selama saya memakai fasilitas pasar jeng ini cukup memuaskan. Selain saya juga dapat ngecas mobil, juga kita bisa ngopi ataupun makan. Saya sering banget ngecas di SPKLU ini. Selain pertama, dekat sama rumah, lalu SPKLU ini buka 24 jam. Jadi saya bisa ngecas kapan aja, mau pagi, siang atau malam. Yang penting ngecasnya cepat banget, mudah, gampang deh pokoknya. Pokoknya was deh dengan SPKLU ini. PLN membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat yang ingin berkontribusi, mendukung program pemerintah dalam percepatan ekosistem kendaraan listrik, khususnya di Jawa Timur. PLN siap mendukung dan bekerja sama. Terima kasih.